Selamat datang di berita seputar sepak bola dan Arema. Selain membidik pelatih asing, manajemen Arema ternyata juga membuka opsi memilih pelatih lokal berlisensi AFC Pro. Setidaknya ada 9 pelatih lokal yang memenuhi syarat tersebut dan bisa melatih Arema di Liga 1 2021 nanti. Inilah 9 pelatih lokal berlisensi AFC Pro yang bisa melatih Arema. Yang pertama yaitu ada Liz Tiadi. Dalam catatan karir kepelatihannya, terakhir Liz Tiadi menangani PSIM Yogyakarta pada musim 2019 lalu di Liga 2. Jika Arema masih ingat, pelatih asal Medan itu pernah turut mengantarkan Arema menjadi juara Indonesia Super League Pada tahun 2009 hingga 2010 sebagai asisten pelatih Robert Alberts. Yang kedua yaitu Hana Fing. Hana Fing lebih dikenal sebagai instruktur lisensi kepelatihan ketimbang sebagai pelatih sebuah klub. Hanya saja sebagai pesepak bola, ia pernah 18 tahun membela klub niak mitra yang bermain di kompetisi Galatama. Yang ketiga yaitu Emral Abus. Sama seperti Hana Fing, Emral Abus pun lebih fokus dalam jabatan sebagai instruktur kepelatihan yang mengisi materi khusus kepelatihan yang digelar oleh PSSI maupun AFC. Terakhir, Emral pernah menjadi pelatih pendamping Persik Bandung di ajak AFC Cup pada tahun 2015. Yang keempat yaitu Iwan Setiawan. Iwan Setiawan merupakan pelatih bertipikal keras dan hobi menebar PSY War. Hal itu sudah diperlihatkan ya saat masih melatih Borneo FC, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Di luar karakter kerasnya itu, Iwan memiliki gaya yang beda di tepi lapangan. Pelatih asal medan ini biasa mengenakan baju koko dan peci putih saat menampingi tim yang dilatihnya. Yang kelima yaitu Mundari Karya. Mundari Karya tetap malang melintang sebagai pelatih klub-klub mediocre. Seperti Persi Kota Tangerang, Persi Tembilan, PSPS Pekanbaru, Persi Sam Samarinda, dan terakhir Barito Putra. Pelatih asal Pekanbaru ini terakhir tercatat sebagai Direktur Pembinaan Usia Dini Barito Putra. Yang keenam yaitu Syafrianto Rusli. Syafrianto Rusli lama menjadi pelatih semen padang dan pernah juga menangani PSPS Pekanbaru. Sebelumnya, pelatih kelahiran Tanah Datar itu juga pernah mempunyai pengalaman menjadi pelatih tim pusal PON Sumatera Barat. Yang ketujuh yaitu ada Yejen Tumena. Pecinta timnas Indonesia pasti tahu nama Yejen Tumena. Yang pernah bermain di timnas PSSI Primavera yang berguru ke Italia. Terakhir, pria asal padang itu menjadi asisten pelatih di timnas Indonesia bersama Joko Susilo. Yejen juga pernah menjadi Direktur Teknik di Bayangkara FC. Yang kedelapan yaitu ada Tony Ho. Nama Tony Ho tentu tak asing lagi bagi Aremania. Karena pernah membawa Arema menjadi runner-up Indonesia Super League tahun 2010-2011. Dan yang kesembilan yaitu ada Wolfgang Pickel. Selain Lissiadi dan Tony Ho, sosok Wolfgang Pickel juga pernah menjadi sebagian dari Arema. Pelatih asal Austria itu pernah menjadi pelatih kepala Arema di Indonesia Super League tahun 2011 hingga 2012. Pickel juga sempat berjasa membawa timnas Indonesia di Piala AFF 2010 sebagai asisten pelatih Mendiang Alfred Rield. Demikian adalah sembilang pelatih lokal berlisensi AFC Pro yang bisa menjadi pelatih Arema. Terus saksikan berita update seputar sepak bola dan Arema hanya di channel WeAremania TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas.